Warga berburu kue lebaran di Kompleks Pasar Sentral Jalan Tamajara, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Selasa, 9 April 2024. Setiap lapak pedagang menyediakan kue, diserbu warga untuk memilih jenis kue. Beragam jenis tersedia, seperti kue mentega, kue kacang, kue mentega rasa susu, rasa coklat, stroberi, hingga rasa manis gula aren asli. Ada juga kue minyak, kue bagia, kue kasipi dan kue khas masyarakat Mandar lainnya. Dikemas dalam toples dan kemasan plastik yang harganya berbeda-beda. Mulai dari harga Rp25.000 per satu kemasan plastik, dan harga Rp35.000 per satu kemasan toples. Pedagang juga menawarkan kepada pembeli, kue dalam kemasan toples Rp100.000 3 toples. Ini sudah hari ketiga kita jualan, hari ini puncaknya pembeli. Dari pagi sudah banyak yang laku. Terang salah satu pedagang, Nurbaeti kepada wartawan. Ia mengatakan setiap tahun di bulan Ramadan, kue khas lebaran selalu ada peminatnya. Bahkan, dirinya selalu menerima pesanan dalam jumlah banyak dari warga sekitar Pekabata. Nurbaeti mengatakan warga lebih banyak memilih kue dalam toples, apalagi dengan promo Rp100.000 3 toples. Ibu rumah tangga langsung bisa memilih kue jenis toples yang ia sukai, ambil 3 toples, ungkapnya. Meski begitu ia mengaku belum dapat menaksir keuntungan yang diperoleh dari total penjualan. Lantaran stok kue lebaran yang ia jajakan masih banyak, sudah ada yang laku sejak kemarin. Ia menargetkan akan berjualan hingga sore nanti, hingga para pengunjung pasar sepi. Salah satu ibu rumah tangga yang datang membeli kue lebaran mengaku cukup terbantu. Lantaran tidak sempat buat, jadi pergi memilih yang sudah kita tahu rasa dan kualitasnya, terang salah satu ibu rumah tangga, rita kepada wartawan. Warga desa pas siang ini membeli kue untuk melengkapi hidangan saat lebaran berlangsung. Selain memesan kue khas tertentu, ia juga memilih kue toples yang ditawarkan pedagang Rp100.000 3 toples. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.